Ketika Sesudah wabatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Suatu saat Sayyidina Abu Hurairah Sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Salah satu sahabat yang banyak Meriwayatkan hadis dari baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Beliau masuk ke dalam pasar Beliau lihat disitu umat Nabi Muhammad Banyak yang sibuk dengan urusan Dunia-dunianya Yang berjualan-berjualan, yang membeli-membeli Semuanya sibuk Dengan urusannya masing-masing Beliau teriak di pasarnya Eh kalian nih telaka, rugi Kenapa? Karena di pasar, karena di masjid Sekarang sedang dibagikan warisannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Tapi kalian malah sibuk Di pasar Sibuk fokus di pasar Padahal warisan Nabi Muhammad sedang dibagikan Gak ada dari kalian yang pengen Ngambilkah warisan tersebut Langsung, seluruh Warga pasar Mereka langsung pergi ke masjid Berbondong-bondong Karena pikiran Mereka ingin mendapatkan warisan Nabi Muhammad Muhammad Bila waya ayah adukna Nabi Muhammad Barakah Bila waya ayah harta bendakna Nabi Muhammad Dibagikan Diwariskan Ke umatna Ditunggu sama Sibin Abu Hurairah Di pasar kesendirian Setelah Beberapa saat Beberapa waktu Kembali orang-orang tersebut Dari masjid Ke pasar Dengan waraut muka Yang agak kecewa Raut muka Agak keser Raut muka Agak kehelah Kasih dengan Abu Hurairah Apa kata mereka Abu Hurairah Di masjid Kami tidak menemukan Ada warisan Nabi Muhammad Sedang dibagikan Tak ayah Tak ayah warisan Sedang dibagikan Warisan Nabi Muhammad Tak ayah Dibagikan Di masjid Tak ayah Manyak Seorang sahabat Yang begitu dekat Dengan Rasulullah Bohong Wah mungkin Kata Abu Hurairah Apa yang kalian temukan Ketika sampai ke masjid Mereka mengatakan Saya ke masjid Menemukan ada yang Baca Al-Quran Ayanu Kersolat Ayanu Ngaji ilmu Halal haram Sedang muda Kerasari Mengingatkan Satu yang lainnya Tentang yang halal Tentang yang haram Abu Hurairah Langsung angkat suara Selamat Kalian Teng Etak Nabi Nawarisan Nabi Muhammad Sallallahu Walai Wala Sallallahu Sallam Karena Rasulullah Para Nabi Tengkar Mewariskan Harta Benda Entak Para Nabi Mewariskan Ilmu Oleh karena Para ulama Disebutkan Disebut sebagai Bewaris Nabi Muhammad Kenapa Karena dalam dirinya Banyak warisan Warisan Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu 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 alaih wasallam dan kalian ini sebuah nikmat luar biasa anugerah istimewa di Allah kumpul di dia karena on nah betul keringaji ngajib teh ngawang keringumpulkan sesegera-segera nak warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam dan sahabat wain lu paling banyak nanti ketika wafat membawa warisan Nabi Muhammad ya mungkin telah di akhiratnya paling cepat mendapatkan syafaatnya Rasulillah sallallahu alaihi wa sallam sahabat sebelum wafat menyimpan warisan Nabi Muhammad begitu banyak nyata ilmu Allah yang munar Rasulillah maka orang tersebut adalah orang paling caket yang Nabi Muhammad telah nanti di surga moga-moga orang tersebut hamba tersebut lu paling cepat disafaati oleh Rasulillah lu paling deket yang Rasulillah kelak nanti di surga adalah kita sadayakna amin Ya Rabbal alami tidakkah kita ingin deket dengan Rasulillah tidakkah kita butuh kepada sahabatnya Rasulillah butuh tak sahabatnya Rasulillah jawab nukompak butuh ntar maka seurken di dalam diri orang di hati orang warisan Nabi Muhammadnya ada ilmu Allah yang mu'na Rasulillah kumaha cara anaknya maosnya maji hadir majelis kaya gitu ya makanya luar biasa sulain wajib ini warisan Nabi Muhammad ayamun warisan harta benda harta musuhur orang sesama saudara sampai berani bacok-bacokan sampai berani membunuh saudara anak sampai berani membenjarakan orang orang tuanya karena apa berubut harta waris padahal memuali bawa sampai ke guburan mu'al bermanfaat kelak nanti di akhirat ker dihisap nah nanti nampak ngga berakun malah ker di sirat malah eh tanubak kalan nuh apa menjatuhkan kita kedalam neraka jahannak keteh dikeh di hari kiamat mu'al bisa nolongan itu ada harta dan mo'al tapi subhanallah luar biasa anak sampai nau sampai berubutan musuh-musuhan orang tua sampai dikasuskan saudara dibunuh gelap mata karena harta karena benda karena dunia dunia kalau mereka yang cinta dunia ketika ada warisan tentang dunia berubut-rebutan sampai akan perang sampai berani bunuh-bunuhan sampai kurang ajar sama orang tuanya masa kita yang cinta sama Allah cinta sama Rasulullah tidak mau mendapatkan warisan baginda Nabi Muhammad SAW adakah yang lebih besar yang lebih mulia yang lebih berharga daripada warisan ketimbang warisannya Nabi Muhammad adakah yang lebih berharga daripada warisan Nabi Muhammad adakah yang bisa mengeluarkan warisan lebih mulia lebih berharga daripada warisan yang dikeluarkan oleh Rasulullah sayang tapi kenapa orang sadayana berat untuk mengerakkan kaki orang sadayana untuk hadir ngaji untuk ngaji untuk hadir majelis ilmu kenapa berat kalau orang mereka berubut harta waris dunia ya sampai bunuh-bunuhan kenapa kita tidak mau hadir majelis ilmu melawan hujan kenapa kita susah untuk menuntut ilmu walaupun melawan rasa capek untuk melawan rasa capek Weh hezek bisa ingat rasa capek mah pasti bakalan hilang selamat di dunia mah tapi ngke mudi akarat munter orang dijadi sudah dijadikan dicatat sebagai hamba bakal salila-lila ntar capek bakalan salila-lila nak nyeri bakalan salila-lila nak kesiksa na'udzubillah menda tapi selamat di dunia rasa capek seberat nah oke bakalan hilang rasa capek gimana pun berat nah bakalan hilang tapi bagaimana rasa capek tersebut dihasilkan karena ngaji maka rasa capek nah bakalan bareng barokah tapi mencapek nah ngukur ngukur gara-gara dunia di barokah tapi capek gara-gara nah ngaji nyak pahala capek nah oke istirahat gara-gara capek ngaji bakalan barokah istirahatna bakalan mendapatkan pahala ke istirahatna daripada capek karena dunia terdapat pahala bakalan dihisah mohon orang sadaya nah butuh kepada dunia tapi jadikan dunia tersebut untuk saya sadaya anak tapi segera nanti orang sadaya anak dunia untuk membanggakan diri sendiri-sendiri untuk mendapatkan surga anak Allah bukan jadikan alat untuk mendapatkan rida na'ah Allah boleh capek mengambil dunia boleh karena kita butuh di dunia tapi jangan sampai orang sadaya anak dilatnat karena anak duni dunia datik Rasulullah ad dunia meluunah meluunun mafiya dunia te terlaknat dan saisiin oge terlaknat ila dikir Allah kecuali dikir kepada Allah kecuali ngingat kepada Allah jadi dunia te selamat jadi arahkan untuk mengingat Allah bakalan terlaknat bakalan nyusahkan maksudnya terlaknat nih bakalan ngaberatkan baik di dunia maupun kayak di akhirat di dunia kepikiran tanwe tentang dunia na teh rumah agam kedah pakai saat-saat pangaberat ke ya kan boleh dunia segerikan dunia tapi arahkan dunia teh untuk menjadi alat pengingat kepada Allah tapi ya walaupun seperti itu jangan sampai kita sibuk jangan sampai kita lepas daripada ngaji karena bagaimana kita bisa mengarahkan atau menjadikan dunia tersebut alat untuk mendapatkan lidahnya Allah taunya dari ngaji bagaimana diarahkan ya harta agar mendapatkan lidahnya Allah di ngaji diarahkan di dunia teh ayat bagaimana rumah biar rumah tersebut menjadi alat fasilitas untuk mendapatkan lidah anak Allah dibahas ke ngaji emah dan melalui bahas di pasar emah ayah dibahas begitu di mall malah ayah ya ya jadi udah ngaji deh wajib ngaji harus ngaji biar dunia kita tidak memberatkan kita ngaji biar kita bisa tahu bagaimana mengarahkan dunia tersebut agar menguntungkan kita telah nanti di akhirat di akhirat gitu ngaji dan tadi itu kembali lagi kita ngaji teh untuk apa mengumpulkan sebanyak-banyaknya warisan Nabi Muhammad salallahu alaihi wa sallam karena warisan Nabi Muhammad yang berupa ilmu walaupun kita habiskan setiap waktu na orang sadaya anak sehari 24 jam selama seumur hidup na 24 jam tanpa tidur misalkan tanpa tidur tanpa makan tanpa minum untuk ngaji ngaji weh karena apa saking pengen ngumpulkan sebanyak-banyak na warisan Nabi Muhammad warisan Nabi Muhammad ma mu'al sef-sefnya mu'al sef-sef nggak bakalan habis warisan Nabi Muhammad nggak bakalan habis ayo na orang sadaya nangaji nganukur saburan saka saka alih nyasa kumah dapat warisan Nabi Muhammad nyakumah erak dapat syafatnya rasul lelah nyakumah erak caket yang rasul lelah ayo na orang sadaya diubah jadi harta kuruk hutan iya bakalan rame sampai kehandap yakin tak satu bagikan iya dapat satu tariun bakalan rame sampai kehandap bakalan rame yakin tak ya yakin kuno tampak kurang yakin tapi kasabda rasulillah maknya teh yakin kita teh terlalu tergelapkan terlalu apa terbutakan oleh nutampak tapi melupakan sabda narasulillah lu pasti kita teh yang sudah pas pasti bakalan rame menwarisan ayo warisan ya misalkan karuhun abdi ayam bagi baik-baik-baiknya wariskan naon harta benda abdi wariskan kesadayaknalah satu triliun jumlahnya satu triliun yakin saat kampung hadir kabeh semua anak bakalan hadir padahal dunia emahnya saya artinya berarti mohon di dunia mau diarahkan ke akhir tapi ilmu berharga warisan il teh elmu menyelamatkan orang di dunia maupun di akhir akhirat coba renungi ini kita teh ngaji teh lagi ngumpulkan warisan nabi Muhammad untuk begitu banyak untuk begitu luas sebagaimanapun kita berusaha untuk mengumpulkan itu warisan tidak bakalan habis warisan tersebut saking kayakna warisan nabi Muhammad yaitu il ilmu ya kita teh sekarang teh sadih sedang mengumpulkan warisan nabi Muhammad di hati orang sadaya sadaya nah gitu kita ini lagi ngumpulkan nih harta warisan nabi Muhammad di hati kita semuanya sehingga kelak nanti kita wafat apa banyak terkumpul dalam hati kita cahaya warisan nabi Muhammad cahaya ilmunya Rasulullah SAW yang banyak di hatinya warisan nabi Muhammad berupa ilmu maka cahaya bakalan bercahaya hatinya bakalan tenang hatinya Ya Allah Amin Ya Rabbi bahasa kalau nggak hadir ha lagi yah habisah parahinah nah masalah cakapnya lagi kedama namanya cakap Nah warisan Cekap sejuta Sampai-sampai liar Habis gelap Betul Betul Akhirnya sejam Sedangkan kalau kita Habiskan 20 obat jam Untuk ngumpulkan warisan Nabi Muhammad berupa ilmu Selama umur kita Walaupun tanpa makan Tadi tanpa tidur Tetap warisan Nabi Muhammad Masih suur Masih wasmi Bisa Jangan sampai Hati Kita semuanya Lebih condong kepada dunia